Selain berhati-hati dalam perbelanjaan komoditi pasar, pemirsa berhati-hatilah juga dalam pembelian masker, khususnya masker medis yang dijual dengan harga murah. Di Medan Sumatera Utara, pemirsa Satgas COVID-19 mengimbau masyarakat untuk lebih teliti membeli masker, pasalnya masker yang dijual murah di pasaran masih diragukan keamanannya. Penjualan masker dengan harga murah sedang marak di kota Medan Sumatera Utara. Contohnya, di sepanjang Jalan Pertia Budi dengan mudah didapati penjual masker yang menjajakan masker di pinggir jalan. Harga yang dijual pun jauh di bawah harga masker medis aslinya. Harga masker yang dijual di pinggir jalan ini berkitar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per kotaknya dengan jumlah 50 lembar. Sedangkan, masker medis tiga lapis yang dijual di fasilitas kesehatan, FASKES dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp75.000 per kotaknya. Menanggapi hal tersebut, Jubir Satgas COVID-19 kota Medan mengatakan pihaknya saat ini belum mendapatkan laporan terkait efek samping masyarakat yang menggunakan masker murah ini. Namun pihaknya menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker medis tiga lapis yang disarankan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah pandemi. Kali ini kita menyikapinya sebaiknya memang menggunakan masker yang memang betul menurut kriteria untuk penggunaan yang tepat dalam masa pandemi COVID-19 itu dengan masker yang terdiri dari tiga lapis. Tapi yang pasti kalau menurut kami dari Satgas, gunakan masker yang memang betul-betul diberi petunjuk oleh pemerintah kita. Diharapkan pura, para pedagang juga tentunya lebih memperhatikan manfaat dari masker, bukan mencari keuntungan semata dengan menjual masker dengan harga murah, namun diragukan keamanannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews Melaporkan.